Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahyani, Sekda Kota Surakarta. Selamat siang, Pak Ahyani. Halo, selamat siang. Ya, baik Pak Ahyani ini setelah dites acak kepada pelajar yang telah melakukan pembelajaran tata muka, ini ternyata didapati 47 orang begitu ya Pak ya, terdeteksi positif COVID-19. Ini apa penyebabnya Pak? Ya, penyebabnya mungkin juga interaksi ya, tapi kalau kita lihat yang waktu tracing awal pertama itu kan hanya beberapa ya, beberapa itu kan jadi mungkin juga karena interaksi yang didapat dari luar sekolah pastinya, kan kan di dalam sekolah kan sekitar sudah awal-awal pertama, waktu PTM pertama pun kita sudah bersihkan lah, di swab dan sebagainya, dan di vaksin dan sebagainya. Nah, ini yang kita perkirakan yaitu karena memang ketika terjadi anak-anak atau guru yang berinteraksi dari luar, kemudian ya membawa di sekolahan, karena memang ketika awal, sejak awal PTM kita sudah selalu monitor sebenarnya. Nah, ini mungkin penularannya ya setelah beberapa minggu melakukan PTM, ya mungkin dua minggu kemarin melakukan PTM, dan setelah kita evaluasi di minggu ketiga ini mulai terdeteksi. Jadi kan ini penularannya mungkin bisa diperkirakan berasal dari luar, karena memang kalau kita melihat kondisi interaksi di luar, memang kondisinya sekarang sudah apa ya? Sudah mulai aktif kembali begitu ya, sudah rame ya Pak ya? Sudah tidak ada levelnya lah sepertinya kalau kita lihat itu, terutama di tempat-tempat di Ano, di ruang-ruang publik, meski kita sudah masih melakukan pembatasan sebenarnya. Pembatasan untuk yang di mana? Di tempat publik untuk gedung pariwisata, tempat-tempat hiburan, dan sebagainya. Sebenarnya Kota Surakata masih melakukan pembatasan untuk anak-anak, terutama anak-anak di bawah 12 tahun. Nah, ini yang kebanyakannya anak-anak SD, anak SD yang usianya paling tua itu kan 11, yang lain itu masih di bawah, ya di bawah 10, ada yang 8, ada yang sebagainya. Kebanyakan memang di kelas 4, 5, dan 6. Kalau yang kecil-kecil malah enggak, tapi yang kita saring kemana malah di kelas 4, 5, dan 6. Artinya sebenarnya kalau dari pihak sekolah, untuk persiapan PTM ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada, begitu ya Pak ya? Tetapi dalam prosesnya, ini kesehariannya ini seperti apa? Pemantauannya, tracingnya, dan lain sebagainya ini seperti apa Pak? Ini mungkin ada yang lepas, jadi SOP yang kita tetapkan di sekolah itu ini mesti sudah disiplin ya, ada satgasnya, ada dari guru sampai guru, kemudian di antara orang tua, kemudian orang tua menjemput, jamannya itu sebenarnya interaksi di sekolah sudah terkendali, yang tidak bisa kita kendalikan atau kita kontrol, ada yang di luar setelah mereka pulang di rumah, interaksinya dengan siapa itu yang kita tidak bisa memonitor, nah ini yang kita khawatirkan, itu yang mungkin dari situ terjadi penularannya. Kalau di dalam sekolah sendiri, sepertinya progresnya sudah kita ketat-perketat. Ini artinya dalam perketat-perketat itu seperti apa Pak? Bagaimana SOP-nya dalam keseharian begitu? Karena memang tentunya kalau di luar sekolah kan memang mungkin tidak bisa dikendalikan, tetapi ketika anak ini masuk ke dalam sekolah, mulai dari gerbang sekolahnya seharusnya sudah ada SOP-nya begitu ya Pak ya? Iya, mulai dari diantara oleh guru sampai kemudian anak itu harus cuci tangan dan antri, antri jaga jarak ketika mau masuk kelas, berinteraksi dengan guru dan di dalam kelas sendiri. Itu juga tempat duduknya sudah dipisahkan, dan juga masing-masing anak sudah diberi semacam kacalah kit untuk progres itu, mulai dari dompet kecil yang isinya hand sanitizer sama masker, dan sebagainya anak-anak sebenarnya sudah kita beri sebenarnya. Nah ini yang interaksi-interaksi yang lain itu mungkin di sekolah bisa saja bisa terjadi interaksi-interaksi meski tidak melalui hubungan langsung di droplet ya, tapi juga mungkin media, media bahkan apakah buku atau handle pintu atau waktu di tentuan-tentuan yang lainnya yang mungkin akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Karena memang setelah kelas itu selesai, itu dari sekolah langsung melakukan disinfektan untuk tempat duduk, sampai ke ruang publik yang ada, mulai sekolah di ruang-ruang toilet dan sebagainya. Artinya kan ini seseorang itu bisa terdeteksi memiliki atau mengidap COVID-19 ini kan dari hasil tes begitu ya Pak? Nah kalau dari pihak sekolah sendiri untuk melakukan pengetesan ini setiap berapa lama sekali atau adakah prosedur untuk melakukan pengetesan ini Pak? Kita memang selalu, ya kita gilir ya kan kalau sekolah kan banyak sekali, banyak sekali hampir ya mungkin puluhan ya SD saja sampai beberapa puluh, hampir ratusan ya kalau sama SMP ya, itu nanti memang kita gilir untuk yang tahap pertama ini kita baru lakukan ke 29 SD dan SMP itu yang negeri ya, ada yang swasta juga nanti kalau sampai swasta mungkin bisa-bisa jadi lebih banyak lagi. Nah ini yang menjadi bahan bagi kimia untuk dievaluasi juga karena ternyata siswa itu juga tidak hanya dari dalam kota, siswa itu juga berasal dari luar kota dan dari sekiling-iling kota Surakarta. Nah ini yang kita juga harus membangun kerjasama lah dengan kabupaten sekitar bagaimana anak-anak yang banyak sekolah di Surakarta ini juga ketika berada di lingkungannya itu juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Keseluruhan ada berapa sekolah yang berada di kota Surakarta sendiri Pak? Wah kalau banyak Bu, ratusan ya, kalau sampai yang swasta loh. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. SMA sini ada SMK, ada Madrasa Aliyah, kemudian sampai SM, kemudian juga ada yang pondok-pondok pesantren juga yang itu untuk anak-anak setara SMA. Ada yang ada, anak-anak juga ada. Ya itu banyak Bu, sampai ratusan kalau itu. Ya kalau begitu tentunya testing, tracing, dan tracking kan tetap harus dilakukan ya Pak ya. Nah ini kalau untuk testing sendiri artinya kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada gilirannya ya begitu ya untuk melakukan testing, ini secara programnya sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan dalam jangka waktu misalnya berapa hari sekali ke berapa sekolah begitu supaya bisa termonitor dengan baik itu bagaimana testingnya? Ya dalam kurun yang selama sedua minggu ini kita sudah 20-29. 29 mulai tanggal 13 sampai tanggal berapa ini saya punya catatannya, sampai tanggal 21 besok itu ada 29 sekolah. Nanti tinggal gilir lagi nanti kalau itu puterannya kalau ya sekitar sampai ya mudah-mudahan nggak sampai dua bulan itu bisa balik lagi ke awal, ke yang ini. Jadi kita secara rutin kita selalu jadwal seperti itu. Artinya satu sekolah itu ditestingnya dalam waktu dua bulan sekali ya Pak? Iya, kalau melihat siklusnya seperti itu. Ini tentunya kan agak sedikit longgar ya Pak ya untuk testingnya. Bagaimana bisa mengetahui seorang anak ini tidak tertular kalau dilakukannya selama dua bulan sekali. Nah kalau begitu bagaimana agar bisa mengetahatkan pengawasan supaya dengan melakukan testingnya ini kenapa tidak bisa lebih cepat Pak? Ya memang karena juga melihat juga itu kan juga diukur ya. Ada ukuran dari WHO itu berapa yang standar yang harus kita cukupi untuk persentase orang yang harus ditesting ya Bu. Tidak serta-merta setiap hari harus ditesting. Kan ada hitungannya itu berapa persentase dari setiap tracing, setiap kasus itu ada satu berbanding 15 kemudian dan sebagainya. Itu kan harus menurut EDP Demboli kan tidak serta-merta kalau kita screening itu harus macam-macam apa yang tidak terjadwal. Yang melakukan testing ini siapa Pak? Bekerja sama dengan siapa saja? Dinas Kesehatan Bu. Dengan Dinas Kesehatannya ya Pak ya berarti dari pihak sekolahannya atau dari pemerintah daerah setempat juga bekerja sama melakukan testing atau hanya Dinas Kesehatan saja? Kalau itu semua itu sudah tanggung jawab Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan punya surveilian yang ada di puskesmas-puskesmas dan juga vaskes-vaskes. Tapi untuk PTM ini kita memang mengerahkan teman-teman yang hanya di jajaran dari Dinas Kesehatan. Mulai dari Dinas Kesehatan dan juga teman-teman di puskesmas. Tapi kalau dengan vaskes lain rumah sakit itu kan mereka sudah punya tugas untuk pelayanan sendiri. Berlaku juga untuk sekolah swasta Pak? Semua. Jadi saya sebutkan tadi hasil itu kan ada tadi disebutkan DASD Kristen kemudian Islam itu kan swasta. Baik. Baik Pak Ahyanin nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Terima kasih telah menonton!